Oke halo semuanya, kembali lagi di channel Vekiguana Oke teman-teman, jadi setelah satu minggu yang lalu Saya membawa betina iguana untuk dikawinkan dengan si nundut Jadi tepat seminggu ini, saya akan kembali membawa betina lagi teman-teman Bukan betina yang kemarin, tapi betina yang satunya Betina yang belum pernah dikawinkan oleh jantan di sini teman-teman Oke yang mana betinanya, langsung saja kita lihat teman-teman Langsung kita ambil, kita kasih harness dan juga Langsung kita bawa pulang untuk bertemu dengan nundut Dan kita lihat reaksinya Apakah nundut-nundut mau mengawini betina yang satu ini Kita lihat saja, oke kita ambil sang betina Oke teman-teman, jadi ini sudah saya kasih makan teman-teman Kita lihat, ini betina yang kemarin saya bawa pulang Kita lihat perutnya agak besar sedikit ya Mungkin kalau ini positif, ini amil muda teman-teman Terus kita lihat betina yang Ini teman-teman, ini betina yang belum pernah dikawin di sini Ini si merah Ini Kita cek ya Dia juga sedikit gelisah teman-teman Ini kelihatannya amil muda teman-teman Ada penjolan-penjolan sedikit Teru kerasa Oke Jadi betina ini Kalau dilihat-lihat memang mukanya memang seperti jantan teman-teman ya Kalau di manusia kayak Tomboy gitu teman-teman Tapi padahal ini betina teman-teman Berbeda dengan ini kan Mukanya putih Glowing gitu Kalau ini Kayak jantan Bener-bener kayak jantan Kepalanya besar teman-teman Kalau ini kan Kepalanya kecil juga teman-teman ya Nah Kepalanya kecil itu juga kecil Tapi kalau ini Kepalanya besar teman-teman Kepalanya besar Tapi ini adalah betina teman-teman Nah Kepalanya sangat besar teman-teman Berbeda dengan ini teman-teman Nah ini ada penjualan-penjualan sedikit ini teman-teman Semoga ini hamil mudah teman-teman Dan ini juga semoga hamil mudah teman-teman Kalau ini Semoga juga hamil mudah teman-teman ya Kalau soalnya Sudah mulai membesar pelot-pelot-pelotnya Kalau yang ini masih belum teman-teman Jadi Rencana mau saya kaminkan dengan sindut-indut Oke Langsung kita ambil teman-teman ya Ayo bro Eh kok bro Eh sis Oke kita taruh sini Ini tadi sekalian saya jemur teman-teman ya Oke Ini Kalau sudah kawin Nanti akan langsung saya bawa kesini lagi teman-teman Takut sindut-indut Agresif lagi teman-teman ya Oke Kita kasih harness Kita ambilkan harnessnya dulu teman-teman Yang nganteng kamu ya Oke kita ambil harnessnya dulu teman-teman Seperti biasa Kita akan menggendongnya teman-teman ya Oke ini harnessnya Sudah siap Set Nah Jadi tadi saya kesini Dengan membawa ini teman-teman Nah Ini sisa iguana Tahun kemarin yang belum laku teman-teman Ini Kan kemarin Laku satu Dan juga laku dengan kandangnya teman-teman Berhubung Saya masih ada kandang lagi Makanya saya Jual saja kandang yang agak kecil itu teman-teman Ini Di sisa satu Speknya tebel Lumayan lah Bagus Cuma ada minus di Jarinya teman-teman Kuku copot Ya Tapi kalau untuk bahan indukan ini bagus keretanya Soalnya speknya tebel Warnanya juga lumayan Bagus teman-teman Oke langsung saja kita kasih harness teman-teman ya Harness Disini Saya copot dulu Nah Sudah copot teman-teman Tinggal kita pasang kepada Iguala petina ini teman-teman Oke Oke teman-teman Jadi Setelah memerlukan perjuangan Saya berhasil memasangkannya teman-teman Ya Karena butuh perjuangan ekstra untuk Memasang ke Iguana satu ini teman-teman Iguana tomboy Iguana tomboy Semoga jajah bisa dikawin oleh sendudut teman-teman ya Ini ukurannya Ini ukurannya hampir sama dengan betina yang kemarin teman-teman Ukurannya hampir sama Cuma tampangnya saja teman-teman Teman-teman ini yang seperti jamran Karena bisa dilihat disini Nah tidak ada Binjolan Ini menandakan dia betina teman-teman Oke Jadi langsung saja akan saya bawa Ke lutut teman-teman Sampai ketemu lagi Di tempat selanjutnya Nanti akan saya Tuh ada ayam Sampai ketemu lagi di tempat selanjutnya Saya akan memvideo kan ya Kalau sudah bertemu dan sudah kawin teman-teman ya Seperti video yang kemarin-kemarin teman-teman Oke teman-teman Jadi ini dudut mulai menggigit Leher betinanya Kita tunggu saja Sampai dia kawin teman-teman ya Ini dia sudah mulai Beraksi teman-teman Oke Nanti kalau ini berhasil ngelok Besok saya bawa betina yang satunya teman-teman Pokoknya bulan Juli Agustus ini Harus dikawinkan semua teman-teman Oke bisa dilihat Oh sorry ganggu Oke Beraksi dud Oke jangan menggigit-gigit lagi teman-teman Oke Agak pecah ya Saya jawabkan lagi teman-teman Sudah mulai Mesir-mesirkan pangkal ekornya teman-teman Dudut Jantan terbesar yang saya punya teman-teman Kita tunggu saja Oke itu dia sudah Besar-mesirkan teman-teman Ini ngangkat Saya jadi ngelok Berusaha sekali dudut ini ya Nah ngangkat Sudah ngangkat Sudah ngangkat teman-teman Cuma Masih belum masuk ya Belum masuk Karena gigitannya lepas Oke gagal teman-teman Gagal 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 Oke teman-teman Jadi Sudah pagi Tapi masih Belum terlihat Gawin ngelok ya Semarim memang Mengejar-gejar Tapi Belum berhasil teman-teman Jadi pagi ini Saya masih Ini Masih makan Betinanya Karena kalau Sindit-indit Saya kasih ini Dia tidak begitu Dayan ya Sindit-indit Kalau birahi Maunya Apa namanya Papaya teman-teman Jadi saya Mau ngasih Saru dulu Teman-teman ya Ke betina Selamat menikmati 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 masih mulai lihat teman-teman kita coba ya satu ya apa setia mau edit tinggal satu tinggal satu teman-teman di sini teman-teman oke kita dikawin dulu ya dikawin nanti dia akan kawin dengan sendirinya teman-teman jangan lupa rutinitasnya teman-teman sambil dijemur ya kewajiban kita sebagai keeper iguana jangan lupa kebutuhan dari iguana-iguana kita teman-teman biarkanlah mereka menikmati hangatnya mentari pagi teman-teman mantap oke kita lihat eh ini karena sudah terbiasa teman-teman dengan suara-suara gendaraan dengan suara bising makanya mereka jadi anten teman-teman oke kita biarkan dulu teman-teman ya mereka berjemur oke teman-teman jadi mulai dari saya bawa sampai sekarang hari berikutnya masih belum ada perkawinan teman-teman antara lut dan juga betina yang saya bawa teman-teman jadi betina itu saya tinggal di rumah sana teman-teman saya tinggal sampai sindut-indut kawin dan ngelok dengan sindut-indut jadi saya kasih makan di sana teman-teman untuk betinanya tadi pagi juga sudah saya jemur sudah saya kasih makan terus pokoknya kan kemarin iguana betinanya agak kurus teman-teman ya jadi saya akan coba push makanan teman-teman mungkin lutut-lut kalau bodi iguana betinanya agak montok mungkin akan tertarik teman-teman ya soalnya mulai kemarin masih belum terjadi perkawinan teman-teman cuma di yang sebelumnya video sebelumnya yang saya upload ini lutut-lut kan mengejar teman-teman ya mengejar cuma dia gagal untuk pengawin ini teman-teman oke mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk video saya kali ini jangan lupa like komen subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang baru teman-teman agar saya bisa berbagi informasi khususnya reptil iguana lupat gecko dan kura-kura berhasil teman-teman oke terima kasih semuanya terima kasih sudah menonton bye bye